tidak perlu melakukan registrasi e-mail pada biaya cukai di tempat kedatangan Halo Assalamualaikum, kembali lagi ya teman-teman bareng saya di channel NovanJK kalau pada video yang sebelumnya itu menjelaskan tentang kewajiban mengisi ECD ya untuk mengganti custom deterioration yang kertas dan untuk mengisi ECD ini itu diperlukan beberapa syarat yaitu harus memiliki tiket terlebih dahulu kemudian itu bisa diisi 3 hari sebelum kepulangan nah kali ini bagaimana sih cara mengisinya dan berikut ini adalah cara mengisi ECD yang kebetulan aku contohin itu menggunakan HP aja yang ringkas oke sekarang kita masuk ke Chrome kemudian di pencarian cari ECD dia cukai nah ini yang paling atas ini ya kita klik nah nanti tampilannya akan seperti ini barang penumpang kemudian informasi penumpang sekarang kita ganti bahasanya bahasa Indonesia aja nah disini kita disuruh nama lengkap kemudian nama paspor dan lain-lain yang sesuai dengan paspor dan juga tiketnya jangan lupa tiketnya coba tulis nama lengkap kemudian nomor paspor kebangsaan ini yang pasti ya Indonesia ya Indonesia kemudian tanggal lahir setelah itu pekerjaan nah di pekerjaan ini ada macam-macam ya berhubung kita TKI ataupun PMI kita pilih yang pekerjaan lainnya kemudian alamat di Indonesia atau hotel tempat tinggal kemudian tempat kedatangan nah disini ada nama bandaranya ya bisa pilih bandara Jakarta ataupun Bali atau yang lainnya kita sesuaikan dengan tiketnya Jakarta kemudian nomor penerbangannya kemudian tanggalnya nah setelah itu kita next nah kemudian muncul data tambahan nah ini adalah jumlah bagasi yang dibawa nomor satu itu ya kemudian nomor dua jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan kemudian yang nomor tiga jumlah anggota keluarga yang berpergian bersama berhubung kita sendiri itu pilih yang paling atas saja berapa kopernya satu saja ya atau sesuaikan dengan koper teman-teman semua kemudian next nah disini ada daftar barang bawaan yang harus dicantumkan ya misalkan hewan obat-obatan uang kemudian rokok dan juga alkohol ataupun barang lainnya nah itu sebaiknya ditulis disini ataupun dipilih yang yes misalkan kita membawa ini poda point E ini rokok lebih dari 200 batang kalau lebih dari 200 batang ataupun membawa alkohol lebih dari 1 liter pilih yang yes nah kalau misalkan membawa cuma 200 batang ataupun alkoholnya itu cuma 1 liter kan no saja tidak apa-apa kemudian tarik sampai bawah next nah kemudian di selanjutnya itu ada rekristasi email barang bawaan handphone komputer genggam dan tablet nah kemudian ini ada peringatan juga ya yang perusahaan merah bagi WNA yang mengunjungi Indonesia tidak lebih dari 90 hari tidak perlu melakukan registrasi email pada biaya jukai di tempat kedatangan nah jadi untuk WNA itu yang liburan di Indonesia tidak wajib ya ataupun tidak harus melakukan registrasi email nah misalkan teman-teman sudah mendaftarkan di aplikasi mobil biaya jukai yang ini tidak perlu diisi langsung lewati aja misalkan teman-teman pengen sekalian juga mengisi emailnya disini itu juga bisa yaitu kita pilih yang no ini diganti yang yes nah disini ada daftar HP nya misalkan kita membawa HP sesuai merknya kemudian tipenya apa nah kemudian RAM nya yang berapa dan juga kapasitasnya kemudian tuliskan email nya dan juga mata uangnya dalam apa valutanya ini misalkan kita US dollar ataupun rupiah juga tidak apa-apa kita contoh yang US dollar harga satuan katakanlah 500 US dollar kemudian warnanya ditulis juga pemiliknya juga NPWP kalau ada setelah itu tinggal add tinggal next lagi nah disini yang terakhir ini ada pernyataan ketentuan impor barang bawaan penumpang setelah itu kita centang habis itu kita send nah disini akan muncul QR kode nah itu bisa kita screenshot ataupun kita download QR kodenya nah itu ya nah ini nanti yang kita scan ke petugasnya jadi seperti itu ya teman-teman informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua oke sampai disini dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum